Sampai jumpa. La tushrik billahi shay'an wa ingkutikta wahurikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah sedikitpun. Walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam. Yaitu dipenggal-penggal dan dibakar. Maksudnya dipenggal-penggal dulu baru mati. Kalau mati dulu baru dipenggal yang gak kerasa. Mati dulu dipenggal-penggal dulu baru mati. Atau terbakar dulu baru mati. Meskipun kamu dibunuh dengan cara seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Walaupun jamaah sekalian Allah berikan keringanan kepada umat Muhammad SAW. Kalau seandainya dia menghadapi pilihan itu. Dua pilihan itu dan dia dipaksa. Dia gak bisa melawan, gak bisa lari. Maka dia boleh melakukan kesyirikan atau kekufuran itu secara zohir. Dan hatinya menolak. Ini satu-satunya alasan. Orang yang sudah tahu itu syirik. Dia boleh melakukannya ketika dia dipaksa. Dia gak bisa lari, gak bisa melawan. Dan paksaannya itu ancaman berat. Apakah hilang anggota tubuhnya atau hilang nyawanya. Atau hilang anggota keluarganya. Kalau ancamannya ringan, cuma hilang pekerjaan. Maka itu tidak termasuk. Ancamannya ringan. Saya pecat kamu kalau kamu gak ikut melakukan perayaan ini. Perayaan yang mengandung kesyirikan. Itu ancaman ringan. Tapi kalau diancam ditembak mati. Nah ini boleh. Kalau dia gak bisa lari, gak bisa melawan. Karena Allah berfirman. إِلَّ مَنْ أُقْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi syaratnya dua. Satu dia dipaksa. Yang kedua hatinya tetap beriman. Kalau hatinya ikut menjadi kafir, maka dia kafir. Karena hati orang tidak mungkin dipaksa.